Terima kasih. Dan juga memberikan manfaat kesehatan untuk mata, kuku, rambut, tulang, otak, bahkan jantung. Telur itu memang sudah jadi kebutuhan sehari-hari ya bun. Mau buat sarapan pun gak jarang yang melibatkan telur. Nah kalau bunda punya banyak telur, lagi mencari inspirasi mau masak apa? Agen Ipop, Vera Zenfia punya satu inspirasi baru nih bun. Kelapertos. Perpaduan antara roti panggang dan kelapertart. Itu loh bun, oleh-oleh khas menado, berbahan utama kelapa muda. Yuk jalan-jalan ke Cangguh, Bali bun. Oh iya, jangan ngebayangin kelapertart yang cara bikinnya susah dan butuh waktu lama ya. Selain kuning telur, bahan membuat kelapertos terdiri dari kelapa muda, tepung, susu, santan, margarin, almond, dan kismis sebagai pelengkap. Membuatnya gak riwa kok bun. Cairkan margarin dengan api kecil. Masukkan tepung, gula, santan, susu, kelapa muda, dan telur. Masak semua bahan dengan api kecil sampai mengental. Untuk menambah cita rasa, bisa tambahkan kismis dan almond. Sambil menunggu adonan matang, siapkan roti panggangnya bun. Oke, roti panggang siap dan adonan juga udah matang nih. Sambil menunggu adonan matang, siapkan roti panggang. Sambil menunggu adonan matang, siapkan roti panggang. Sambil menunggu adonan matang, siapkan roti panggang. Wah, agen iCop Vera juga memesan menu lain yang tak kalah menggiurkan nih bun. Sambil khas Bali, namanya sambil embe. Ini salah satu favorit sempat ini bunda. Ya, jadi dua menu yang ada di depan saya ini semuanya adalah khas dari masakan Nusantara. Cuma yang berbeda adalah kombinasi dari segi tampilannya saja, jadi terlihat sangat menarik ya. Nah, yang saya cicipin ini namanya adalah clapper tooth. Dan ini gak beda jauh sama clapper tag biasanya. Cuma kalau misalkan clapper tag seringkali disajikan dengan menggunakan aluminium foil, yang ini gak bisa disajikan langsung pakai piring, jadi kelihatan cantuk banget dan rasanya juga enak. Nah, kalau yang suka sambil wajib cobain yang satu ini, karena disini ada 11 macam sambil dan semuanya khas dari Nusantara. Nah, kalau bunda ada rencana mau pergi ke Bali, tempat ini bisa jadi salah satu referensi nongkrong kenyang bun. Harga menu disini bervariasi mulai dari 75 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah per porsi. Oke bunda, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Dan jangan lupa ya bun untuk selalu nonton iPop setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di net. Saya makan dulu ya bun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.